Ya, apa kabar kalian? Baik, Alhamdulillah, gelap eh Hehehe, serabat-sabat Ya, anak-anak semuanya Kali ini kita mengawali belajar dengan ta'awud dan basmanah wahid Isnaini salasah A'udzubillahiminashaymanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, anak-anakku semuanya Kali ini setelah kalian belajar presentasi Desain teks secara mandiri Ya, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel Anak-anak, pengen sudah Microsoft Word sudah Sekarang Microsoft Excel Kita akan belajar posisi cell, rows, and column Ada pun caranya seperti yang Mr. Abbas Sampaikan berikut ini Ya, anak-anakku semuanya Kali ini kita akan belajar Microsoft Excel Ya, kalau Mr. Abbas di Windows Startnya ini Ya, ini Mr. Abbas pakai Windows 8 Ini ada juga Windows 10 Ada juga Windows 7 Pada search ya Untuk di search Kalian tulis Excel E, X, C, E, L E, X, C, E, L Ada Excel 2013 Ada 2010 Ada 16 Ada 19 Ya, sama ya Intinya adalah Microsoft Excel Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel Kemarin ada Microsoft Word Namanya adalah pengolah kata Sedangkan Microsoft Excel adalah pengolah angka Nah, setelah tampil kita akan belajar posisi cell Nah, ini klik Mr. Abbas di sini Ini yang ada kotaknya Ini namanya cell anak-anak Dan kita belajar tentang kolom dan baris Kalau Mr. Abbas klik di sini Berarti berada pada kolom D baris 7 Kalau Mr. Abbas klik di sini Berada pada kolom B baris 4 Nah, kalau Mr. Abbas klik di sini Apa? Bacanya? Ya, kolom E baris 5 Jangan kebalik bacanya Nanti rumusnya akan kebalik anak-anak ya Nah, klik di sini Apa? Ya, kolom D baris 7 Jangan kebalik Baris 7 kolom D Nanti pada rumus tidak bisa tertulis Kalau terbalik kolom selalu dahulu Ya Mr. Kolom apa ya? Mr. Nik kolom Kolom itu diwakili oleh huruf anak-anak Ada huruf A Ada huruf B Yang ke atas ke bawah Atau vertikal namanya Bentuknya vertikal diwakili huruf disebut kolom Kolom itu anak-anak Bagaimana ciri-cirinya anak-anak? Bentuknya vertikal diwakili huruf Yang diwakili huruf ini namanya apa anak-anak? Kolom Yang bentuknya vertikal ini apa anak-anak? Yang bentuknya vertikal ini yang diwakili huruf ini namanya kolom 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 itu ciri-cirinya? Bentuknya vertikal diwakili huruf ya Sekarang ini namanya baris Baris yang tidur gini namanya horizontal Ya baris bukan garis ya Ini namanya baris 6 Ya baris 6 Ini namanya baris 4 Baris diwakili oleh angka Kalau ini huruf ini angka Bentuknya horizontal Yang bentuknya horizontal dalam Excel namanya apa ini ya? Baris Lalu diwakili angka namanya apa anak-anak? Baris Ciri-ciri baris apa? Diwakili angka Dan bentuknya horizontal baris 7 Kalau kolom Bentuknya vertikal diwakili angka Kolom selalu dahulu Nah klik sini Kolom E baris 6 Atau ada rumus tertulis di sini Set E6 Dia akan tidak akan terbalik Klik di sini Klik di sini C7 Kolom C baris 7 C7 Klik di sini E6 Tuh dia akan otomatis Tidak kebalik kan? Jangan sampai terbalik Kalau kamu mengetikkan rumus Nanti kalau 6 Eh salah ya E6 E6 Jangan sampai kebalik Kalau kebalik Baju Buat celana Harusnya E6 Malah celana buat baju Baju buat celana 6E Maka tidak berhasil Jadi lucu juga Paham ya? Antara Kolom dan baris Sebelum belajar rumus Kali ini kita sebagai teori saja Anak-anak Belajar Namanya kolom Dan namanya Baris Diingat-ingat ya Dan posisi sel Posisi sel pada D5 Kolom D Baris 5 Demikian penjelasan Mr. Abbas Anak-anak Untuk kalian belajar Mengetahui Memahami Menghafal Posisi sel pada Kolom Maupun barisnya Untuk memahami rumus D5 Kolom D Baris 5 Terima kasih anak-anak Kelas 3 Hari ini tidak ada Penugasan Hanya Pemberian materi Pengenalan Microsoft Excel Untuk selanjutnya Belajar rumus-rumus Kita harus Dasar Excel ini Kita pahami Kolom Dan baris dulu Terima kasih Anak-anakku Kelas 3 Semuanya Selamat Memahami Kalian anak Hebat-hebat Pasti Kalian bisa Dan tahu Dari Pengenalan Mr. Abbas Tadi Ya Terima kasih Anak-anak Semoga Kalian Paham Ya Itu teori Dari Microsoft Excel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Anak-anakku To Ad pandemia Da ормal